Paskah hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam mengakibatkan tembok bangunan kuburan Cina roboh. Dampak dari robohnya tembok bangunan tersebut mengakibatkan satu orang pedagang yang berjualan di ruas jalan tertimpa material bangunan. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat mengakibatkan tembok bangunan kuburan Cina yang berada di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joroboh. Nur Cahaya Rindu, salah seorang masyarakat yang tinggal di belakang tembok bangunan kuburan Cina menyampaikan bahwa pada saat kejadian, pada ruas jalan kuburan Cina masih dipenuhi sejumlah pedagang yang salah satunya pedagang batu cincin. Dirinya mengungkapkan bahwa robohnya tembok tersebut mengakibatkan satu orang pedagang batu cincin tertimpa bebatuan. Beruntung pedagang batu cincin tersebut hanya mengalami luka ringan. Jam 12 malam terhadap? Jam 12 malam ya, hujan deras tadi malam ya. Ini jam 12 tadi malam itu masih ada orang jualan nggak ya? Masih. Masih ya? Ada yang ketimbang batu. Ada yang ketimbang batu. Itu apa ya? Pedagang apa ya? Boto cincin. Boto cincin. Jadi keadaannya sekarang gimana ya? Misalnya pulang. Masih bisa pulang. Malang-malang ya. Apa yang kena? Apa yang kena baginya? Tangannya. Tangannya ya? Tapi selamat masih orang ya? Ini ketika ruboh ini tadi perasaan ayu yang mana ya? Kejut. Kejut ya? Nah dari malam. Tidur masih tidur. Masih tidur ya? Jam 12 malam. Ini posisinya rame tapi dari malam? Masih. Serame ya? Sandi Jek TV melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton